Halo Halo Kak Agul, apa kabar? Mari silahkan masuk Gimana, gimana? Nah ini kita udah ada di studionya Kak Agul nih Kita bisa lihat karya-karyanya dan ini adalah studio tempat Kak Agul untuk melukis ya? Ya, ini adalah tempat saya buat melukis teman-teman Kita bisa lihat nih, kalau di sini ada karyanya Kak Agul, ini tahun berapa ya kira-kira? Ini tahun 2019-an Mbak Oh ini tahun 2019, kalau ini yang baru kan ya? Ini baru Wah bisa gini nih kalau Kak Agul ini cukup produktif Karena karyanya juga banyak dan juga karyanya udah semakin matang ya Kak ya? Ya, inilah proses dalam perkesenian saya Kan namanya juga proses pasti ada perubahan dari karya satu ke karya selanjutnya begitu Oh ya teman-teman, di sini juga kita bisa lihat alat-alatnya Kak Agul nih Ini bisa dibiasin apa aja sih Kak? Oh iya, ini saya melukis pakai ini Ini namanya besok palet Ya sama seperti seniman padungunya, kuas biasa gini Gitu Sama pakai spray paint paling pakai kayak semprotan gitu, cat semprot Oh cukup banyak ya yang alat-alat sama material yang digunakan Ya gitu sih, soalnya lebih kebebasan saya Jadi pakai alat apa aja bisa menghasilkan karya gitu Oke, nah teman-teman ini di sini kita udah lihat karyanya Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut Kita mau tanya-tanya nih sama Kak Agul Sebenarnya Kak Agul ini masih kuliah atau gimana sih Kak? Ya saya sebenarnya masih kuliah ini belum selesai-selesai Kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa ya Kak? Saya kuliah jurusan seni lukis fakultas seni rupa gitu Di institut seni Yogyakarta Oh kuliahnya diisi? Wah Kak Agul ini ternyata kuliah diisi guys Karena isi itu adalah salah satu kampus seni favorit ya di Indonesia ya? Ya salah satu universitas seni gitu Di Indonesia itu terbaik lah bisa dibilang begitu Wah keren-keren Oh ya Kak, saya mau tanya juga nih Dari kapan sih Kak Agul itu melukis atau mungkin berkarya? Saya sendiri berkarya dari kecil sih sebenarnya udah gambar Terus saya lanjut SMP masih gambar Uret-uret di jalan dan juga lanjut ke SMK Saya mulai ambil jurusan lukis Dari situlah saya mulai konsisten dalam berkesenian melukis Oh ini aku emang udah mulai kebentuk nih aku mau kesini arahnya gitu Dan sampai sekarang saya masih berkarya Kadang kan saya juga ada jenuhnya berkarya di kanvas Saya sesekali dikeluar berkarya di jalan Bikin mural atau graffiti sama temen-temen street up gitu Wah ternyata Kak Agul ini ternyata udah ini ya udah melukis sejak lama ya Kita bisa lihat juga sih dari karya-karyanya Memang perubahan dari karya lama dan juga karya baru sangat kontras ya Itu menandakan bahwa Kak Agul ini mau belajar dan juga produktif Oh iya, saya mau menanyakan lebih lanjut nih tentang kekaryaan Iya, gimana? Dari karya yang ada di studionya Kak Agul Mungkin kita ada yang sudah tahu dan belum tahu sebenarnya apa sih jenis karya yang ada di sini Bisa dijelaskan dan juga kenapa sih Kak Agul memilih gaya ini untuk berkarya Oh iya, ini saya memilih abstraksi sebagai proses penciptaan berkarya saya Abstraksi ini berawal dari sebuah lanskap alam seperti pantai, pegunungan yang saya kunjungi Dari situ ada memori dalam ingatan untuk me-expresikan dalam sebuah karya Biasanya kan teman-teman mengekspresikan dengan foto Nah ini saya mengabadikannya dengan sebuah karya lukisan Nah ini ceritanya Nah kayak ini contohnya lukisan ketika saya melihat sunset di sebuah pantai Nah ini saya harus jalan di atas tebing dulu karang-karang Terus baru di situ saya bisa melihat laut lepas Terus udah lah lah ada itu Apa matahari Pas matahari terbenam gitu Mbak Oh menarik sekali ya karyanya Kak Agul Karena dari kita melihat sesuatu yang ada di sekitar kita Itu bisa menjadi sumber inspirasi Dan karya ini yang berjudul Ini Waiting Sunset Oke judulnya Waiting Sunset Keren 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 Nah dari karya Waiting Sunset dan juga karya-karya yang ada di sini Sebenarnya prosesnya berapa lama sih untuk mengerjakan karya-karya Kak Agul sendiri? Sebenarnya kalau proses berkarya saya ini tidak lama banget ya Paling 3 hari, 4 hari sampai 5 hari gitu Yang bikin agak lama mungkin Saya kan bermain dengan layer dan medium yang berbeda Itu mungkin menunggu efek-efek yang bawah lebih kering dulu Baru saya mainkan warna-warna yang diatasnya begitu Oh jadi lumayan termasuk cepat ya apabila Kak Agul ini melukis abstrak? Ya Bisa dibilang begitu Misalnya apa ya Kalau saya melukis Enggak cuma satu kanvas Mungkin kalau saya pas lagi eksekusi Ada 2 bahkan sampai 3 atau 4 Kanvas yang berjejer Lalu saya melukis Soalnya kenapa saya ini kalau Lukisan udah jadi Saya Tambahin Nanti saya Gatel tangannya apa yang melukis Nah terus saya melukis di kanvas satunya gitu Cukup produktif banget ya teman-teman Karena Kanvas yang digunakan biasanya gak cuma satu Tapi langsung berapa tadi? Ya bisa 3, 4 Bisa 3, bisa 4 juga gitu Nah terus kalau untuk proses berkarya Ada gak sih Kak Kendala atau mungkin yang membuat Kak Agul ini secara proses berkarya itu cukup lama atau mungkin tingkat kerumitan atau apapun yang merupakan jadi kendala itu ada gak sih Kak? Kalau kendala atau kerumitan dalam proses berkarya saya sebenarnya secara teknis tidak ada ya Cuman Ngepasi ada material atau bahan itu Ketika lagi ada bahan atau material yang pas atau cukup Terus inspirasi yang cocok Biasanya saya langsung eksekusi gitu Oh gitu gitu Jadi kita tahu ya teman-teman Kalau Kak Agul ini merupakan seniman yang bisa dibilang sangat-sangat produktif Karena kemampuannya untuk ingin selalu berkarya itu sangat tinggi Gimana ya Mbak? Pengennya itu berkarya terus Katel kalau gak gambar Mbak Nah terus kita mau tanya-tanya lagi nih Ya boleh Kalau Kak Agul sendiri Ada gak sih Kak salah satu motivasi kenapa Kakak itu pengen jadi seniman selain meneruskan bakat Kakak dari kecil? Ya motivasinya atau terinspirasi dari seniman-seniman yang sudah lah gitu Ibarat Saya suka sama Jean-Michel Basquiat gitu Lihat proses kehidupannya Yang seperti itu Terus kok dia bisa jadi seniman terkenal Kondang dengan karya yang seperti itu Nah itu salah satu juga yang memotivasi saya agar terus berkarya dengan Karakter lukisan saya yang seperti ini gitu Dan juga emang udah saya cita-citakan dari kecil emang saya pengen hidup ini dari kesenian begitu Nah kita tahu ya teman-teman semua kalau Kak Agul itu memang udah suka melukis dari kecil dan juga memang punya motivasi menjadi sukses Seperti seniman Michael Basquiat tadi Ya Terus sebelum kita pamit nih Kak Oh iya Sebagai seorang seniman muda yang sangat produktif dan juga punya bimbing-bimbing yang besar Ada nggak sih Kak pesan-pesan Kak Agul untuk teman-teman seniman muda juga yang pastinya Mau menjadi seorang seniman dan juga Apa ingin sukses nantinya Ya kalau teman-teman yang pengen jadi seniman Itu yang penting Konsisten terus berkarya ITR kerja terus Jangan malu jangan takut dengan lukisannya Terus bikin pameran terus Cari relasi yang terutama begitu Nah itu tadi tips dari Kak Agul Jadi sebagai seorang seniman muda kita tetap harus belajar bersama dengan teman-teman kita Dengan teman-teman senior dan juga kita mau dikritik dan juga kita harus membangun relasi untuk berkameran bersama maupun pameran tunggal Oh ya satu lagi karya Kak Abdul Aziz ini ada di website kita loh Oh iya yang ini Wedding Sunset ada di website L Project Jangan lupa ya cek karya Karya saya Wedding Sunset di www.lproject.net Nah itu tadi bincang-bincang kita sama Kak Abdul Aziz Sebelumnya saya dari L Project mau mengucapkan terima kasih sekali untuk waktunya kita udah bisa berkunjung di studionya Kak Abdul Aziz Harapan kita semoga Kak Abdul Aziz lancar kuliahnya semoga lulus cepat dan juga semoga kita bisa bertemu di pameran atau mungkin di klang kesempatan Ya terima kasih juga dengan tim L Project yang udah menyempatkan waktunya buat mampir di studio saya gitu Oke sekian dulu dari saya dan juga tim L Project sampai jumpa di vlog selanjutnya Daaaah Baiklah 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 Baiklah